Seekor beruang madu di kebun binatang Hangzhou, China menjadi perbincangan publik baru-baru ini. Bagaimana tidak, beruang madu di Hangzhou Zoo alias kebun binatang Hangzhou ini ramai dibicarakan lantaran diduga binatang jadi-jadian. Banyak orang yang melihat cara berdiri beruang madu di kebun binatang Hangzhou cukup unik, mirip seperti manusia berkostum. Sejak viral di Medsos, turis pun berbondong-bondong untuk melihat beruang madu Malaysia di kebun binatang Hangzhou. Beruang madu yang diketahui bernama Angela ini direkam dalam video ketika ia sedang berdiri di pinggir kandangnya selama beberapa hari. Postur tubuh Angela cukup unik. Inilah yang membuat para pengunjung mengira bahwa beruang madu itu adalah manusia berkostum. Angela memiliki kaki yang kurus dan kulitnya kendur. Bentuk tubuhnya itu yang memunculkan spekulasi bahwa itu bisa jadi adalah pekerja kebun binatang dengan setelan beruang yang tidak pas. Karena ramai dibicarakan publik, pihak kebun binatang Hangzhou pun memberikan tanggapan. Mengutip dari Independent, kebun binatang Hangzhou menyebutkan bahwa beruang madu Angela bukanlah manusia berkostum. Gara-gara viral di Medsos, sekarang jumlah pengunjung kebun binatang Hangzhou telah meningkat 30% menjadi sekira 20 ribu per hari, Chow News melaporkan. Sejak saat itu, beruang menjadi trending topik di media sosial China pada akhir pekan.